Ya, perpisahan Galina sama Insa Nasarudin itu betul. Mereka sudah pisah rumah dan sudah lebih kurang 2 minggu yang lalu. Alasannya saya tidak tahu soal alasan. Mereka sih, saya lihat sebetulnya baik-baik saja. Dan mereka bisa juga secara baik-baik, tidak ada gerbutan apa-apa. Bahkan sampai hari ini komunikasinya juga masih baik. Dan dengan Galina masih terus komunikasi. Saya tidak tahu soal siapa yang minta duluan, cuma tiba-tiba sudah pisah rumah saja. 2 minggu yang lalu mereka sudah pisah rumah. Ya, sekitar 3 bulan ya. Kaget banget. Saya sudah coba bicarakan dengan insannya sendiri. Dan ya kita lihatlah. Nanti mungkin sekarang mungkin mereka masih sama-sama berpikir dulu ya. Saya berdoa supaya, ya saya juga minta rekan-rekan wartawan juga dukung dalam doa. Supaya kalau bisa mereka bersatu lagi lah. Tidak ada ngomong apa-apa, cuma tiba-tiba sudah pisah terus saya lihat bahwa dia sudah tidak di rumah Kalina lagi, sudah lebih banyak di Cibubur. Saya juga enggak mau banyak bertanya ya. Saya juga enggak mau banyak bertanya ya. Tidak ada rumah tangga mereka, jadi saya enggak mau itu campur. Saya lihat sih enggak ada. Soalnya mereka dua mesra sekali suaranya. Jalan kemana-mana, mesra. Karena bikin orang lihat juga iri juga. Saya enggak tahu ada masalah atau tidak. Kalau soal-soal masalah, soalnya mereka sampai hari ini komunikasi baik. Itu yang saya enggak tahu. Berkenalan mereka berdua itu dua tahun yang lalu. Di Polda Metro Jaya, Isla, Insang ketemu Kalina, lalu kemudian Insang sebagai lawyernya juga. Kebetulan waktu itu juga saya dengan Insang pegang perkaranya istrinya Fadlan. Siapa? Lira Firna. Nah, di situ juga Insang. Masalah umroh itu ya. Umroh bodong itu. Apa itu? Kok itu saya enggak tahu itu? Kalau Wil, saya sama sekali enggak tahu. Jadi, tiba-tiba udah pisah begitu. Saya mau tanya Insang juga. Saya enggak enak lah. Nggak enak mau tanya begitu soalnya mereka sudah sama-sama dewasa. Dan itu pilihan terbaik. Mereka mungkin ya bagi mereka itu pilihan terbaik. Saya percaya bahwa enggak ada manusia di dunia ini nikah mau berpisah. Dan Insang sama Kalina juga sama. Tapi kita tahu bahwa lahir, jodoh sampai meninggal itu hanya Tuhan yang tahu. Nah, itu saya juga kurang tahu kenapa mereka menikah secara siri dan tidak dikaua. Tadinya sih mereka rencananya itu Oktober itu mau adakan pesta pesan-pesaran di resepsi ya di bulan Oktober. Tapi tiba-tiba ya sudah begini. Saya berdoa supaya kalau bisa sih mereka rujuk lagi. Kalau soal status itu, tanggapan saya sih penilaian manusia itu masing-masing dia menilai orang lain ya. Itu pandangan kita berbeda-beda. Jadi, soal status itu saya pikir. Itu status yang dibuat oleh Kalina itu pemikiran dia yang dia mungkin perasaan dia diungkapkan di situ. Tapi soal mau tanggapi itu, saya enggak tanggapilah. Terakhir kita dinner bareng saya, Insang dengan Kalina itu di Hotel Green Hyatt. Lalu, ya sudah ketemu terakhir di situ. Memang kita sudah ketemu beberapa kali, tetapi itu yang terakhir kali itu di Hotel Green Hyatt. Terus mereka menikah, sampai sekarang saya enggak ketemu Kalina. Kalau Insang sering karena kita sama-sama selalu bela perkara kan. Terus dari dulu juga saya sering jalan dengan Insang. Anak-anak saya, keluarga kita sering jalan. Kalau itu Insang belum ngomong ke saya. Tapi kalau diminta untuk dimediasikan, saya akan coba untuk lakukan itu. Ini karena nikah siri, makanya kalau di IKA UAP, dia butuh lawyer. Tapi karena nikah siri, dia enggak butuh lawyer. Bang Insang saat ini lagi sibuk urus gugatan di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Dia menanggap perkara, jadi memasukkan gugatan itu. Siang malam kita mesti konsentrasi untuk perkara itu. Makanya dia minta saya untuk jadi juru bicaranya dia. Justru itulah. Makanya dia suruh saya, minta saya supaya jadi juru bicaranya dia. Sehingga dia bisa konsentrasi di pembelaan itu. Ya, cukup senang juga. Ada bangganya juga. Kalau soal tahu itu hanya Tuhan yang tahu. Kita kan sebagai manusia biasa ya. Justru saya berdoa supaya mereka sampai oma-opa. Tetapi ya kejadian yang sudah begini, itu rahasia Tuhan lah itu. Ada. Waktu kita sedang makan-makan, waktu makan di Grand Hyatt itu saya bilang bahwa ya... Bahkan saya sambil bercanda, saya bilang ke Kalina, kalau Insan dia macam-macam lapor saya, nanti saya yang hajar dia. Saya bilang ya, saya berdoa supaya kalian inilah bisa sampai oma-opa, langgeng, punya cucu, nanti punya anak, punya cucu. Seperti itu. Banyak juga saya kasih masukan, saya kasih nasihat buat dia berdua. Keluarga setuju semua. Dari keluarganya Insan maupun keluarganya, kalian setuju semua. Ada. Ada. Ya, betul.